Unagi atau Belut 2 butir telur, 80 gram keju yang sudah diparut, 80 ml krim, 50 ml susu, 5 sendok makan mentega, setengah sendok teh lada hitam, dan 1 sendok teh garam. Lanjut ya, untuk bahan sausnya ada 100 ml kecap asin, 50 ml gula jagung, 1 sendok makan cuka beras, dan 1 sendok teh bawang putih bubuk. Semua bahan sudah siap. Let's cook! Pertama siapkan aluminium foil dan 1 ekor unagi, kemudian bungkus unagi dengan aluminium foil lalu panggang selama 8 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Sambil menunggu unagi, kita bikin sausnya dulu yuk cook lovers. Siapkan teflon, masukkan 100 ml kecap asin, 1 sendok makan cuka beras, 50 ml gula jagung, dan 1 sendok teh bawang putih bubuk. Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata dan saus sedikit mengental. Lanjut ya, siapkan kembali teflon, masukkan 1 sendok makan mentega, masak hingga meleleh. Kemudian masukkan 100 gram bayam yang sudah direbus, 80 ml krim, 80 gram keju yang sudah diparut, 1 sendok teh garam, dan 1,5 sendok teh lada hitam. Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata dan matang. Berikutnya siapkan kembali teflon, kocok 3 butir telur, masukkan 50 ml susu, keju yang sudah diparut secukupnya, dan 80 gram jagung. Setelah itu lelehkan 1 sendok makan mentega di atas teflon dan masukkan telur. Kemudian aduk-aduk hingga telur matang. Setelah itu, siapkan unagi yang sudah dipanggang, dan kita potong menjadi beberapa bagian. Waktunya plating. Siapkan piring saji, susun scrabble egg di bagian bawah, kemudian susun bayam dan belut di bagian atasnya, lalu beri sauce dan salsa salad sebagai pelengkap. Ini dia, unagi ekspinasinya sudah jadi. Gimana, Cooklovers? Mudah kan? Yuk langsung coba praktek di rumah. Gimana, Cooklovers? Mudah kan?